yang artinya jika kita mendapati gitu ya petirtaan yang sangat luar biasa sekali ini ini juga berarsitektur kuno sangat kental tentang adegan penak pengadukan samudrah mantana guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya jadi saat ini kita mengunjungi sebuah petirtaan yang dibangun pada abad ke-10 Masehi ya jadi pada abad ke-10 Masehi ini kita akan mendapati sebuah fenomena yang sangat luar biasa sekali dimana kemudian dinasti Selendra yang ada di Jawa Tengah ini benar-benar ditinggalkan jadi mulai Raja-Raja Jawa Tengah itu melirik Jawa Timur tentunya potensi Jawa Timur itu sangat besar selain kemudian jumlah masyarakatnya jumlah SDM-nya itu sangat melimpah ke suburan tanahnya sangat luar biasa sekali serta strategi-strategi geografinya ada sungai Branta, sungai Bengawan Solo serta pegunungan-pegunungannya menjadi benteng pertahanan yang secara alami mampu menaklukkan Sriwijaya terbukti prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di Nganjuk pasukan Jawa yang dipimpin oleh Mpusindok benar-benar bisa menghancurkan pasukan Sriwijaya inilah kemudian sebab-sebab peradaban Jawa Tengah ini ditinggalkan dan seluruh pemerintahan harus pindah ke Jawa Timur terutama pada masa Mpusindok Mpusindok sendiri berkuasa di Jawa Timur antara tahun 929 sampai 947 Masahi kemudian digantikan oleh putranya atau putrinya ya Sri Isana Tunggawijaya kemudian Sri Isana ini memiliki putra namanya Makutawang Sawardana yang kemudian disinilah kemudian apa namanya masa Sri Isana Tunggawijaya ini menikah dengan seorang pangeran Bali yang bernama Lokapala dari sinilah kemudian diduga dua pasangan ini Sri Isana dan Lokapala inilah yang dianggap sebagai raja dan ratu yang membangun petirtaan Jolo Tundo sebuah petirtaan yang dibangun di tebing yang terbaca inggrifnya gempeng pada tahun 899 Saka atau tahun 977 Masahi dan petirtaan ini merupakan petirtaan air suci ya air yang sangat pernah disucikan dan sumber mata airnya sangat besar bahkan dalam laporan-laporan bahkan dalam artikel-artikel yang sudah sangat familiar air yang berada di petirtaan Jolo Tundo ini ini seperti air zam-zam dari segi kualitas maupun dari segi nilai-nilai magisnya nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali yang artinya jika kita mendapati gitu ya petirtaan yang sangat luar biasa sekali ini ini juga berarsitektur kuno sangat kental tentang adegan penak pengadukan samudera mantana nah itu yaitu jadi diceritakan pada pengadukan samudera mantana itu ternyata waktu itu Dewa Wisnu itu berkata kepada para dewa kita akan hancur, mati maka tidak ada lagi yang merawat dan menjaga alam semesta kemudian para dewa semuanya sedih akhirnya Dewa Wisnu memberikan solusi ada satu-satunya solusi jika kita sebagai para dewa bisa akan hidup apadi dengan meminum air amerta maka kita bisa terus menjaga dunia seisinya maka kemudian Dewa Wisnu menjadi kura-kura raksasa gitu ya menopang gunung mandara di atas punggungnya dan kemudian melilitkan ular naga basuki kepalanya dipegang oleh para asura dan ekornya dipagang para dewa mengaduk sehingga keluarlah dari darah sasa mudra itu kemudian guci amerta nah disinilah kemudian para dewa mengadakan jamuan pesta besar guna menyambut keabadian dengan meminum guci amerta namun salah satu asura itu menyamar menjadi dewa namun penglihatan dewa candra dan dewa surya itu mengetahui ada raksasa yang menyamar menjadi para dewa sehingga kemudian melaporkan ke dewa Wisnu akhirnya dengan senjata cakra raksasa terbesar dipenggal kepalanya setelah mulai mencicipi air amerta sehingga kepalanya abadi namun tubuhnya mulai leher sampai bawah hancur lebur yang dikenal dengan kala jadi kala inilah yang kemudian memiliki balas dendam dengan surya dan candra sewaktu-waktu menguntal atau memakanya dan sewaktu-waktu pula itu kemudian matahari dan bulan keluar dari lehernya karena putus itu yang dikenal dengan mitologi kuno tentang gerhana matahari maupun gerhana bulan nah dari sinilah kemudian perebutan air amerta baik dari para dewa maupun arsuna bahkan pada masanya diduga di atas bagian yang kosong itu bagian yang lengkung itu itu merupakan arca yang sangat indah yaitu arca garudah yang ditunggangi dewa Wisnu karena garudah pada waktu itu itu dalam ceritanya ya resi kasava itu kemudian memiliki dua orang istri yang belum punya keturunan sehingga kemudian memberikan telur seribu telur kepada kadru dan satu buah telur kepada Witana kemudian mereka itu terus merawat telur-telur itu sehingga Witana kemudian memiliki putra dari telur itu yaitu burung garuda dan kadru memiliki putra seribu ekor ular naga nah dari sinilah kemudian kadru dan Witana bertanding mudah seperti apa yang keluar dari pengadukan samudra matahana apakah putih polos ataukah bercak-bercak ternyata yang keluar adalah totol-totol awalnya itu adalah putih bersih sehingga Winata mau menang namun seribu anak kadru yaitu ular naga menyemburkan bisanya ke tubuh ular atau tubuh kuda sehingga kemudian kuda tersebut menjadi totol-totol inilah kekalahan kadru kekalahan Witana sehingga kemudian burung garuda melihat ibunya diperbudak oleh para ular naga sedih mengobrol abrik kayangan tidak mencari air amerta dimanakah air amerta apakah ada di Jolotundo atau di kayangan ya apakah di sini akhirnya kemudian berkat Dewa Wisnu bantuan Dewa Wisnu garuda kemudian menyanggupi untuk menjadi tunggangan Dewa Wisnu dan Dewa Wisnu memberikan guci amerta guci amerta diberikan kepada garuda diberikan kepada ular naga ular naga girang menyerahkan ibu garuda yaitu Witana kemudian garuda memboyong ibunya pulang akhirnya tapi dengan secepat kilat Dewa Wisnu mengambil guci amerta sehingga ular naga tidak jadi minum sehingga ular naga pun akhirnya tidak bisa hidup abadi inilah yang kemudian melatar belakang di atas dulu di sana itu dulu ada bertengger sebuah arca yang sangat indah yaitu Garuda Wisnu kencana yang sangat kuno yang diduga dipahat dan diletakkan pada abad ke-10 Masehi jadi airnya sangat jernih banyak kemudian masyarakat yang menjadikan apa namanya pesonah Jolotundo itu ya tetap air yang dianggap sebagai air suci sebagaimana air zam-zam ini terus dibawa oleh masyarakat dengan curi gen dengan botol-botol dengan wadah-wadah itu mengambil air gas di sini untuk yang dipercaya sebagai pengobatan melancarkan rezeki dan lain sebagainya ya dan kemudian bahkan mitologinya itu kalau mandi di Jolotundo itu bisa awet mudah 10 tahun nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali sehingga malam pun mulai gelap tetapi masyarakat yang menggunakannya sebagai untuk mandi maupun mengambilnya untuk minum itu masih terus berdatangan jadi semoga petirtaan ini sebagai tinggalan monumental di abad ke-10 lebih dari seribu tahun yang lalu masih kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati